oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya eko senanju bagaimana kabar kalian teman teman nah pagi hari ini saya mau masak krengsengan kambing krengsengan daging kambing dan ini dagingnya lagi diproses kebetulan yang proses itu ibu saya dipotongin kecil-kecil teman teman ini nanti semacam bagi bukas ya jadi saya gak ahli motongin daging kambing ini karena dagingnya ini teksturnya sangat beda dengan daging sapi teman teman jadi untuk sementara ini yang memotong daging kambing itu ibu saya dan prosesnya itu seperti ini oke teman teman jadi perlu kalian ketahui bahwasannya tadi pagi itu ibu saya pergi ke pasar membeli daging kambing ini seberat 1 kg dan itu harus mengeluarkan uang sebesar 110 ribu rupiah ya boleh dibilang daging kambing juga mahal ya mengingat di situasi pandemi covid-19 seperti ini di situasi pandemi covid-19 seperti ini cuman tadi pasarnya kabarnya sih ya landai-landai sepi gitu gak ramai seperti kebanyakan pasar pada normalnya begitu teman teman oke jadi tujuan daging ini diiris kecil itu tujuannya adalah agar dagingnya itu nanti kalau di konsumsi itu biar empuk ya teman temannya dan yang kedua kalau direbus itu biar cepat apa ya cepat lunak gitu loh cepat lunak karena nanti cepat meresap gitu loh teman teman air air rebusannya itu nah ini ini bagian gaji teman teman dan ini teman teman ada balungan ya balungan daging kambingnya seperti ini jadi ini nanti yang balungan ini itu dimasak besok dibuat gulik kambing kalau yang daging potongan kecil-kecil seperti ini itu nanti dibuat rengsengan daging kambing teman teman oke teman teman jadi ditambahi jeruk nipis itu tujuannya agar dagingnya itu enggak enggak terasa amis gitu loh ya jadi biar mantep seperti ini pengolahannya biar enggak amis bos sotio jadi habis itu di oblak-oblak ya teman-teman ya di oblak-oblak diremat-remat di aduk-aduk dimix pokoknya biar eh apa ini jeruk nipisnya itu air jeruk nipisnya tuh biar merata ke seluruh potongan dagingnya jadi baunya tuh biar biar apa ya biar ya seger arum-arum gitu karena dengan kan kalau ada orang yang mencium daging kambing kan langsung enak iya ini bujuannya salah satunya agar meminimalisir bau yang muncul dari daging kambing tersebut karena emang daging kambing itu baunya emang khas sekali ya teman-teman ya dikasih air seperti itu terus dipindahkan ya seperti ini teman-teman jadi nanti ini juga dibilas lagi ya ini satu diulangin lagi ini yang kedua diaduk-aduk lagi jadi biar apa ya eh lendir-lendir atau mungkin ada daerah-daerah kecil yang ada di daging tersebut tuh lutur gitu loh teman-teman nah tuh merah tuh udah dibuang ini masih ada merah juga ketiga selamat menikmati selamat menikmati sebagainya lebih lagi nih ke 4 kalinya pokoknya dicuci sampai bersihnya sampai tidak meninggalkan air merah gitu loh teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dinyalakan dengan kondisi LPG seperti ini ya kita biarkan hingga airnya mendidih oke teman-teman jadi ini juga ada jahe yang ditumbuk sama serai ini nanti dibuat sebagai campuran dalam merebus daging kambingnya ini ada daun salam ya daun salam kayu manis, serai dan jahe daun jeruk dan jahe dan jahe dan jahe dan jahe selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini jahe teman-teman tinggal kita memasukkan daging kambingnya ke dalam panci yang berisikan Rebusan dari Rempah-rempah yang kita sudah Masukkan tadi ya Nah Dan habis itu Kita tutup Jadi biar uapnya itu Tidak keluar Dalam merebus daging Kambing ini itu membutuhkan Waktu Selebihnya Sekurang-kurangnya itu 30 menit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton